ini kelengkapan alat fotometer ada kabel power nanti dapetnya terus ada touch pen kemudian ini ada kertas print atau thermal ini ada selang peristaltik kemudian ada lampu cadangan ada fuse dan pada selang pembuangan Oke yang pertama kita pasang kabel powernya ini kita colokkan ke bagian belakang ini kemudian ini selang pembuangan kita pasang di bagian yang ini ya semuanya kita masukkan ke botol kosong kemudian kita salurkan ke listrik kemudian ini pot pennya kita masukkan sini kita pasang kertas termanya dulu bagian yang bisa digosok seperti ini jelas ya ini di bagian bawah ini diangkat ya diangkat ini diletakkan di bagian bawah kemudian ini dipasangkan kembali ke sisi sebelah sini kalau sudah kita nyalakan tombolnya ini kita putar ke kiri ini ya kita putar ke kiri kita angkat kita angkat kita tarik seperti ini kemudian kita rapatkan kembali dengan memutar ke arah kanan ini namanya flow cell jadi disini nah ini ada yang bagian seperti ini ini posisinya di depan jangan sampai salah ini menu-menunya kita tes pakai air aquades atau water one kita tes dulu ya apakah nah disini bagian sini nah kalau tadi selarnya sudah oke kita matikan kembali kita tunggu sampai sekitar 1 menit kemudian kita nyalakan kembali nah disini bisa dilihat nah sudah oke semuanya bisa lanjut ke menu pemeriksaan kita harus pakai touch pen ya jangan pakai tangan karena nanti kalau misalnya tangan kita basah nanti bisa merusak portnya jadi usahakan pakai touch pen jadi untuk menu pemeriksaan kita bisa disini ya klik test kemudian kita pilih parameter yang ingin kita periksa seperti misalnya koles nah disini ada tusan do you prepare water ini maksudnya kita masukkan air kita klik yes kita masukkan air ke tombol push ini cukup tekan satu kali nah kita angkat kemudian kita buat yang namanya test blank jadi test blank itu isinya hanya reagen saja kita masukkan ke dalam pabung caranya sama kita masukkan seperti kita memasukkan air tadi seperti ini ya tekan satu kali aja selanjutnya kita continue kita masuk ke menu standar kita yes kita masukkan tes standarnya ini reagen plus standar ya kita lanjut lagi berikutnya dia kontrol ini kita masukkan kontrolnya kita yes kita masukkan lagi ini ada nilainya 86 kita cocokkan nah ini namanya rings control kita cocokkan nilai kolesterol ya nilai kolesterol ini ini rentangnya antara 75 sampai 102 dan disini nilainya 86 berarti masuk nilai kontrol selanjutnya kalau sudah masuk nilai kontrol kita ke pasien ini kita masukkan nama pasien disini oke oke kita continue ini nilai pasien ya ini pasien kita cocok dulu seperti ini kita masukkan cukup tekan satu kali lepas ini nilai pasiennya 185 tombol riran ini untuk mengulangi apabila kita ingin duplo kemudian continue ini adalah untuk pasien selanjutnya jangan lupa di wash dulu kita klik wash seperti ini kita masukkan air nah seperti ini kita klik wash nah seperti itu kemudian baru kita lanjut ke pasien seperti itu cara untuk pemeriksaan kalau sudah kita exit ya untuk pemeriksaan yang lain nah seperti ini ini untuk setup printer setup nah posisi enable ini ini digunakan untuk jika kita ingin menggunakan printer tapi jika kita tidak ingin menggunakan kertas printer kita bisa posisikan disable ini juga disable setelah itu kembali ke system setup main menu kemudian system setup nya di save nah itu cara untuk apabila kita tidak menggunakan printer nah disini ada menu result kita klik ya nah result list ini fungsinya adalah untuk melihat data pasien yang sudah kita periksa nah tadi disini kita sudah memperiksa satu pasien nah disini keluar data pasiennya kita bisa print kalau kita mau kalau tidak di print juga kita bisa balik ke resort list nah seperti ini kemudian untuk untuk mematikan alat kita harus membersihkan dahulu ya jadi sisa-sisa reagen kita harus bersihkan dengan cara klik wash sebelum alat dimatikan kita bersihkan sampai selangnya bersih kita bisa lihat sampai selangnya bersih kalau sudah bersih selangnya nah baru kita matikan nah baru kita matikan terima kasih